Halo guys, ketemu lagi dengan channel Bubblebee Perusahaan Jepang memulai uji terbang Mobil ini diklaim sebagai mobil terbang terkecil di dunia Mobil terbang ini dengan pilot manusia di belakang kemudi untuk pertama kalinya Dan menjanjikan demonstrasi publik penuh di musim panas Startup Jepang bernama Sky Driving telah mulai melakukan uji terbang mobil terbang prototipe mereka dengan pilot manusia Perusahaan berharap dapat membuat demonstrasi publik penuh kendaraan akhir musim panas ini Penerbangan uji dilakukan di fasilitas dalam ruangan terlindung di pusat penerbangan penelitian perusahaan di luar Nagoya Ada beberapa penerbangan uji sebelumnya Tetapi semuanya dilakukan melalui remote control dan tidak ada pilot manusia di dalam pesawat Menurut sebuah laporan di Da'asahi Simbun SkyDrive mengatakan mobil itu siap untuk dirilis di retail terbatas pada awal 2023 Dan produksi massal pada 2026 Perusahaan menerima dana dari Toyota yang menginvestasikan sekitar 350 ribu dolar atau 40 juta yen Perusahaan ini menargetkan kecepatan tertinggi 62 mil per jam saat berada di udara Dan 93 mil per jam saat lebih dekat ke tanah SkyDrive akan memiliki panjang 2,9 meter, lebar 1,3 meter, dan tinggi 1,1 meter Yang diklaim akan menjadikannya mobil terbang terkecil di dunia Mobil ini memiliki kecepatan penerbangan target 100 km per jam dan kecepatan mengemudi 150 km per jam Mobil ini akan melayang pada ketinggian kurang dari 10 meter di atas tanah Dan akan menggunakan teknologi lepas landas dan pendaratan vertikal Yang tidak memerlukan jalan atau landasan pacu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!